Cing-cing jilid 18. Kata-kata cing-cing bagai geledek di tengah hari bolong buat gadungannya. Ia mendadak sadar telah kena diperdaya orang. Ia merasa malu, malu sekali. Mau rasanya ia melesak ke dalam bumi menghindari orang lain. Ia mundur-mundur beberapa tindak. Kemudian dengan tangis menggerung dia lari keluar. Semua yang ada di dalam ruangan itu terpaku beberapa lamanya, sampai kemudian terdengar suara golok dicabut dari sarungnya. Sebagai orang kang-ou, suara itu segera pulihkan kesadaran dan segera mereka jadi waspada. Seseorang melompat ke tengah-tengah ruangan. Golok mengkilap terhunus di tangannya. Dengan golok itu ia menuding kepada cing-cing. Bocah busuk. Berani kau perhinakan anakku. Litsyongen terkejut. Bu Xiaopei, cing-cing, maksudku, gadis itu anakmu hah. Baru tahu kau litai hiap. Memang itulah anakku, yang telah dapat mengelabdobimu bertahun-tahun. Tapi, tapi kenapa? Masih kau tanya? Baiklah, ku beritahukan. Belasan tahun aku membantumu, apa balasanmu padaku? Kedudukanku di PENGP juga sebegitu-sebegitu saja. Lalu anakmu lenyap. Kau begitu berduka. Bekerja adalah pelarianmu. Kau buat PENGP jadi partai besar. Tapi kau lupa bantuanku. Itulah mengapa aku coba ingatkan kau. Ku berikan anakku, ia akan menghiburmu, ia akan warisi semua ilmu yang kau banggakan, ia akan menjadi orang yang dihormati. Tapi anakmu telah menghinakannya. Katakan, apakah tak pantas aku, ayahnya, menuntut balas lagi-lagi orang shibu itu acungkan goloknya. Ngacobe lo bentak cing-cing. Orang licik semacam kamu, mana ada pikirkan orang lain selain diri sendiri? Mengaku sajalah. Kau berikan anakmu adalah maksud tersenyumyi. Memang, ia akan warisi semua ilmu PENGP. Dan barangkali ia juga mengajarkan kepadamu. Dan ia akan menduduki jabatan ketua, bukankah kau yang nanti mengaturnya juga dari belakang? Bocah lancang bu loksin menjadi beringas. Kata-kata cing-cing memang tepat mengena. Ia maju setindak sambil menggenggam goloknya erat-erat. Melihat gelagat, beberapa pendekar sudah rabah senjata hendak membelat tuan rumah. Bu hoksin tahu. Ia cepat menengok dan berkata, ini urusan keluarga orang, jangan ada yang ikut campur. Ya, ya, dan sementara kau cari ribut di sini, barangkali anakmu sudah mati bunuh diri kata cing-cing. Baiklah anakku mati, tapi aku harus bunuh padamu lebih dulu. Ayah macam apa kau, keselamatan anak adalah mesti didahulukan bentak Lichun Yen. Menyusul selia sendiri mengejar bekas anaknya. Cing-cing ikut melompat menyusul ayahnya. Ia juga ingin tahu apakah gadungannya sudah mati bunuh diri ataukah masih sanggup menanggung malu. Mau lari ke mana kau, bocah jahanam seru bu loksin. Ia ikut mengubar keluar. Su Heng, kita mesti bagaimana tanya Wu Fei kepada kakaknya seperguruan. Sumo Ay tak akan suka kita ikut campur urusan keluarganya. Jangan kita bertindak. Lagipula aku yakin ia dapat menjaga diri sendiri. Han Mei Lin dapat lihat tamunya bingung, tak tahu bagaimana harus berbuat. Ia cepat paham. Urusan ini adalah urusan keluarga kami, aku yakin suamiku akan dapat bersih dengan segera. Harap kau ia tak usah berkhawatir, pada pelayannya ia memerintah, aming, antarkan tamu beristirahat. Para tamu menjadi lega. Nyonya rumah telah meminta mereka menonton saja. Dengan lega hati kemudian mereka menyoja mohon diri beristirahat. Setelah tetamunya pergi semua, Han Mei Lin merasa lemas. Ia terhuyung dan lekas duduk di kursi. Di depan orang banyak ia boleh mengatakan tak usah berkhawatir, akan tetapi hatinya sendiri tidak menjadi tentram. Sepuluh tahun ia tak ketemu anaknya, sekarang begitu berjumpa, ada urusan besar pula sehingga tak sempat melepas rindu. Han Mei Lin menghela nafas. Moga-moga semua urusan segera beres. Cing-cing menyusul ayahnya. Di belakang ia, berlari buhok sin dengan goloknya. Diam-diam cing-cing nyengir. Kejar-kejaran begini mengingatkannya pada Wu Fei yang senang saling mengejar dengannya. Li Xun Yen menemukan bekas anaknya di mulut tebing. Gadis itu memandang ke bawah, ke arah batu-batu besar terserak. Kalau ia lompat, dijamin. Tulang-tulangnya akan remuk dan ia akan mati. Ia tak tahu apa harus memanggil pada gadis itu. Namanya jelas bukan Li Mei Qing. Akan tetapi karena tak tahu kata lain. Cing-cing panggil Li Xun Yen. Ayo, pulang katanya membujuk. Yang dipanggil menoleh. Mukanya basah oleh air mata. Jangan dekat katanya dengan suara serak. Cing-cing, jangan lakukan hal yang bodoh. Marilah pulang saja. Tidak, aku sudah tak ada muka lagi ketemu orang. Lebih bagus aku mati. Kesalahan bisa diperbaiki, tapi orang mati tak bisa hidup lagi. Li Xun Yen belum sempat meneruskan kata-kata. Di belakangnya terdengar suara senjata diadu. Bu Hoxin telah mendapati cing-cing dan menyerang gadis itu. Li Xun Yen memandang bingung pada dua gadis itu, mana mesti dibantu lebih dulu. Akhirnya ia putuskan bahwa cing-cing dapat lindungi diri untuk sementara waktu. Saat ini bekas anaknya lebih terancam jiwanya. Ia terus membujuk sementara cing-cing bertempur. Cing-cing berkelahi melawan Bu Hoxin. Orang itu benar-benar kepingin membunuh. Serangannya bertubi-tubi tidak berhenti. Bagus cing-cing masih dapat menghindari. Ilmu golok orang itu tidaklah luar biasa. Cing-cing masih mampu memenangi dengan gampang. Akan tetapi suatu ketika Bu Hoxin mengubah caranya menyerang. Ia memakai ilmu pedang dari Pek Eng Pei. Cing-cing kaget. Untungnya ada berpengalaman dan dapat lekas kuasai diri. Ia cepat keluarkan juga jurus-jurusnya dari Pek San Bukan. Bu Hoxin memang mempelajari ilmu pedang Pek Eng Pei dari anaknya. Baru beberapa jurus saja yang dikuasainya. Semestinya ia masih dapat melawan cing-cing dengan ilmunya itu. Akan tetapi senjata di tangannya bukanlah pedang, melainkan golok yang selain lebih berat, juga kurang lincah dimainkan. Akibatnya ia jadi terdesak sendiri. Bu Hoxin merasa percuma melawan gadis tanggung ini. Ia mundur terus, mendekati tempat Li Chun-yen berdiri. Pada ketika baik, ia membacok ketua Pek Eng Pei itu dari belakang. Ah kedua gadis yang melihat menjerit bebareng. Li Chun-yen merasakan kesiuran angin di belakangnya. Ia cepat melompat ke samping menghindar. Golok Bu Hoxin mengenai angin. Pembokong cing-cing berteriak marah. Ia maju dengan pedang menyerang laki-laki itu. Jangan jerit gadungannya yang melihat tayah kandungnya terancam jiwanya. Gadis itu melompat dan dengan pedangnya memapaki pedang cing-cing. Keduanya jadi berkelahi, dan ayah mereka berkelahi juga. Ilmu Li Chun-yen adalah sudah tinggi, semestinya ia dapat kalahkan Bu Hoxin dalam beberapa jurus. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak dapat berlaku demikian. Tangannya terasa amat berat. Kakinya sulit digerakkan. Dadanya terasa sakit, napasnya sesak, dan tiap kali ia bertindak, kepalanya pening. Bu Hoxin tersenyum senang. Li Tai Hiap, sudah kau rasakan racun yang kuberikan dalam harapmu? Cung-yen tidak menjawab. Kepalanya terasa berat, ia tak dapat berdiri tegak dan jatuh ke tanah. Haha, Li Tai Hiap, hari ini kau mesti mati oleh Goloku. Kedua gadis yang bertempur kaget mendengar romongannya. Melihat golok Bu Hoxin bergerak, cing-cing melompat menangkis dengan pedangnya menghalangi laju. Golok. Sebenarnya saat itu gadungannya punya ketika mencelakai cing-cing. Tapi itu tidak dilakukan. Ia melompat dengan pedang di tangan. Yang dilakukan berikutnya sungguh di luar dugaan. Gadis itu menusuk Bu Hoxin pada dadanya, tembus sampai ke punggungnya. Semua terkesima. Bu Hoxin terundur beberapa tindak sembari menuding anaknya. Pedang masih menancap di dadanya. Kau tanda seru cuma itu yang bisa dikatakan sebelum akhirnya ia roboh untuk selamanya. Tia si gadis si Bu menubruk ayahnya. Ia menangis sesenggerukan kemudian roboh pingsan saking menyesali. Cing-cing menolong ayahnya bangun kemudian hendak meninggalkan tempat itu. Tunggu kata Li Chun-yen. Bagaimana mereka? Tak boleh kita tinggal di sini. Belakangan aku jemputnya. Tia keracunan, mesti ditolong duluan. Bu Hoxin sudah mati, tak usah ditolongi, sedangkan anaknya cuma pingsan, sebentar juga baik. Tidak boleh. Kita harus tolong mereka Li Chun-yen mencoba menghampiri dua orang yang tergeletak, tapi baru setindak, ia sudah ambruk lagi ke tanah. Tia cing-cing mau menolongi lagi. Tidak Li Chun-yen menolak. Tolong dulu mereka, baru boleh kau tolongi aku. Tia cing-cing mengerutkan alis. Ia masih ada ganjelan sama gadungannya, tak berniat menolong. Tapi ayahnya keras hati. Sekali berkata maka tak bakal ditarik kembali. Kalau cing-cing juga ngotot, salah-salah racun di badan ayahnya menyebar dan akan segera menyusul Bu Hoxin jadi mayat. Memikir demikian, cing-cing buru-buru hampiri gadungannya, si gadis si Bu. Ia totok beberapa jalan darah sehingga gadis itu cepat mendusin. Begitu sadar dan ingat kejadian, ia menangis lagi. Secara cepat sekali ia bangun dan lari menuju jurang. Cing-cing dapat buka tindakan orang. Ia buruan menjegat. Kau mau cari mati, aku tak melarang. Tapi kau kan mesti kuburkan ayahmu lebih. Dulu, aku tak mau buang tenaga buatnya. Tapi kalau kau lebih suka kalian mati tanpa kubur, terserah, cing-cing memberi jalan. Gadis si Bu itu malah mandek. Kuburan, gumamnya. Aku mesti kuburkan ayahku dulu. Betul. Tapi nanti saja. Sekarang mesti pulang tolongi ayahku dulu. Sana bopong ayahmu sendiri. Macamnya orang linglung, si gadis si Bu menuruti saja apa yang disuruh cing-cing sampai mereka pulang lewat pintu belakang. Tak ada orang yang melihat kepulangan mereka. Cing-cing cepat suruh orang gali kubur buat bu Hoksin. Ia sendiri lekas membopong ayahnya yang sudah setengah semaput ke kamar dan buru-buru periksa nadinya. Biarpun kurang mendalami ilmu pengobatan, sedikit banyak cing-cing tahu juga soal segala macam racun apa akibatkan apa. Melihat yang terjadi pada ayahnya apalagi sudah memeriksa nadinya, ia segera dapat duga racun apa di badan ayahnya. Bagaimana bisa ia menggumam heran? Kenapa? Kenapa ayahmu tanya Han Mei Lin panik? Dia bisa disembuhkan, bukan tentu saja, tapi... Aping, coba panggil Huko Wunio ke sini. Katakan. Cing-cing yang memanggilnya. Lekas. Pelayan yang disuruh tergopoh-gopoh keluar. Tak berapa lama ia sudah balik lagi dengan Huyi En Hing yang cemberut. Melihat cing-cing, ia ingin memaki, tapi demi melihat Li Haujin juga ada di sana, ia rapatkan mulut. Xiao Hong, keluarkan hawe isim tok milikmu kata cing-cing. Ayah layalan Huyi En Heng menerabah sabuk tempat ia simpan semua racunnya. Mendadak mukanya pucat waktu tidak temukan yang dicari. Tidak ada katanya. Padahal belum aku pakai. Kau bawa pemunahnya, tidak? Bawa, Huyi En Heng merabah lagi pinggangnya sebelah belakang dan menariskatu bungkusan kecil, untung tidak hilang juga. Aping, cepat ambil semangkok air panas perintah cing-cing. Ada apa sih Huyi En Heng bertanya. Ayahku terkena hawe isim tok milikmu. Ah, tak mungkin. Tapi, apakah kau mau bilang ada yang mencuri milikku kau mestinya tahu, kata cing-cing. Saat itu pelayan mereka masuk membawa air semangkok. Cing-cing menuang semua penawar yang diberikan Yei En Heng. Lalu ia ambil belati dan hendak mengiris tangan sendiri. Han Mei Lin kaget. Apa mau kau buat? Nio, jangan khawatir. Penawar ini akan lebih manjur kalau dicampur dengan darah. Aku cuma mau ambil sedikit darahku saja. Tak apa-apa. Han Mei Lin mengawasi anaknya dengan sikap berkhawatir. Melihat cing-cing luka, ia merasa seperti jarinya sendiri yang diiris. Setelah gadis itu memaksa ayahnya minum, barulah mereka bertenang hati. Sio Hong, pergilah katakan pada Haiko supaya menyuruh Tio Lanfung mengawasi gadunganku. Kenapa mesti suruh Haiko? Apa kau pikir aku dijuri pada gadis si Tio itu? Kau sangka dia mau dengar perkataanmu? Jangan banyak krewel, turut saja kataku sembari menjebi. Sio Hong pergi. Ia bahkan tidak berpamit pada Han Mei Lin seperti juga cing-cing. Ia tak banyak pusing dengan aturan sopan santun yang biasanya dijunjung tinggi di antara para pendekar keng-ong. Sepeninggal Sio Hong, mendadak kamar itu sepi. Han Mei Lin dan putrinya saling mengawasi. Cing-cing melihat ibunya jauh lebih tua dari sebelum ia pergi 10 tahun yang lalu. Bahkan kelihatan lebih tua dari umurnya yang belum mencapai 50 tahun. Barangkali karena makan hati ditinggal anak yang hilang tak keruan paran. Sedangkan Han Mei Lin mengawasi putrinya dengan rasa haru, senang, dan bangga jadi satu. Cing-cing kecilnya sudah jadi anak gadis, perkasa pula, dikenal sebagai pendekar golongan putih. Siapa yang tak beranggap punya anak sedemikian. Tapi dalam hatinya Mei Lin merasa waswas. Putrinya tak nampak seperti kebanyakan darah lainnya. Ia nampak lebih lincah seperti tak tahu aturan dan lebih pengalaman dalam berkelahi. Manjat tapi tegas, pemurah tapi kejam. Tapi biar bagaimanapun, Han Mei Lin bahagia bertemu anaknya. Lama mereka bertatapan. Tak ada kata-kata, tapi mereka saling mengerti perasaan yang lain. Sambung rasa antara ibu dan anak tak dapat dihapuskan oleh perpisahan 10 tahun sekalipun. Tiga hari kemudian Li Chun-yen sudah sembuh sama sekali. Selama sakit, Cing-cing yang paling telatan mengurusnya. Dalam tiga hari itu, Cing-cing pandai-pandai mengambil hati ayah dan ibunya. Sebentar saja ia sudah menjadi kesayangan seisi rumah, termasuk para pelayan. Ia sudah bercerita pengalamannya semenjak diculik sampai kepesan bukaan. Ayah dan ibunya seperti tak percaya. Li Chun-yen tambah sayang pada Cing-cing kala melihat istrinya jauh lebih gembira, lebih gampang tertawa, dan nampak jauh lebih muda dari hari-hari sebelum ini. Semuanya terjadi cuma dalam tiga hari. Tapi masih ada satu ganjelan di hati Li Chun-yen, yaitu karena Cing-cing tak mau mewarisi Pek Eng Sin-kun kebanggaannya. Darah itu sudah cerita bahwa Suhaung-nya melarang ia menggunakan ilmu lain perguruan. Diam-diam Li Chun-yen sakit hati. Menganggap serendah itu kehanaknya pada ilmu perguruan kebanggaannya? Tapi Li Chun-yen tak berani suruh anaknya undurkan diri dari Pek San Bukaan, takut. Kalau-kalau rusak hubungan dua partai. Cing-cing bukan tak tahu dia ada kecewakan alihahnya. Tapi ia merasa sayang tinggalkan Pek San Bukaan. Terlebih menyadari, nama besar Pek San Bukaan adalah karena lima orang murid dengan ilmu Pek San Gou Kiam dan Ingko Lian Kian. Kalau ia pergi, nama jurus uang begitu hebat adalah tinggal nama karena kurang seorang berarti kelemahan yang lainnya. Tapi ada satu hal yang lebih mengganggu ketenteraman hatinya. Kemarin ayahnya mengusulkan anak Bu Hok Sin yang ternyata bernama Bu Sin Mei diangkat jadi anak. Ibunya mengiakan saja, asal Cing-cing ada bersamanya. Mereka menyerahkan putusan pada gadis lincah itu. Tinggal dia bingung berpikir-pikir. Cing-cing merasa tidak suka. Tak bisa disangkal ia takut kasih sayang. Ayah ibunya nanti direbut Bu Sin Mei. Bukankah gadis itu ada lebih lama tinggal di Peengpei? Dan lagi riwayat hidupnya yang menyedihkan dapat meluluhkan hati siapa saja. Belum lagi ayahnya amat berterima kasih pada darah itu karena telah bela dia sampai rela korbankan jiwa ayah kandung sendiri. Siapa takkan salut pada gadis ini? Lebih celakanya, hampir semua orang sudah tahu bahwa keputusan jadi tidaknya mengangkat anak pada Bu Sin Mei diserahkan ke tangan Cing-cing sepenuhnya. Gadis itu jadi serba salah. Mau menerima, nanti dibilang munafik. Memang pada dasarnya ia tak mau. Kalau tidak menerima, dikatakan tak berferjiwa pendekar, tak mau ampuni kesalahan orang. Hah! Hu Ye In Hang mengetahui gusar di hati Cing-cing. Ia mencoba menghibur, tapi segera diusir jauh-jauh. Begitupun semua kawan Cing-cing tak boleh mendekat hari itu. Ia tak mau keputusannya dipengaruhi orang lain. Begini salah, begitu susah, Cing-cing mengeluh. Ia duduk selonjor di tanah sambil memain pada belatinya. Hah, coba ku timbang mana lebih baik. Kalau ku terima, barangkali nantinya aku tidak pula disayang. Tapi toh aku mesti cepat pulang ke Pek San Bukaan. Jarang-jarang bisa ketemu Tia dan Niu. Dan lagi, para pendekar akan salut padaku. Aku bisa angkat nama Pek Eng P dan Pesan Bukaan sekaligus. Yah, ditimbang begitu, baiknya diterima saja. Tapi awas kalau belakangan hari berani macam-macam, ku gencet dia sampai mampus Cing-cing memutuskan. Bukan main girangnya Li Xiong yang mendengar putusan Cing-cing. Ia tertawa besar sambil tepuk-tepuk punda anaknya. Inilah baru putriku, katanya bangga, pendekar yang sejati. Dua hari lagi pertemuan besar akan diadakan. Utusan-utusan dari berbagai partai sudah datang. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada tetamu bulan lalu di Goat Kiong. Untuk Pek Eng P bukan partai kecil sehingga sudah siap dengan tamu begitu banyak. Apalagi Li Xiong yang sudah suruh orang buat bangunan baru untuk para tetamu ini. Cing-cing senang menjadi tuan rumah yang menyambuti tetamu. Di sampingnya berdiri Bu Sin Mei dengan muka berseri. Keduanya sudah akur kini. Sin Mei jarang main dengan Tio Lanfung, kuatir kalau Cing-cing merasa tak suka. Ia juga tak suka cari gara-gara sekarang. Banyak orang sudah dengar kabar soal itu. Mereka bersalut dan banyak memuji kedua gadis itu sehingga sesekali muka mereka memerah. Kejadian memalukan si gadis Sibu itu sudah terlupa ditebos kematian aliahnya. Dari semua, Cing-cing lebih banyak kenal tamu. Ia memang pengelana yang banyak ketemu orang. Suhaunyak pun sering mengajak kalau mau kunjungi partai lain. Tak heran ia dapat jadi tuan rumah yang ramah. Lagipula hari-hari belakangan ibunya telah mengajar bagaimana bersikap. Sikap sopan itu tidak lama-lama. Cing-cing cepat bosan. Ia mulai bandel lagi. Kalau saja tak ada busin Mei yang takut bakal menyainginya, pasti ia sudah ngelayap kemana-mana. Sehari sebelum pertemuan besar, datang dua orang yang dendanannya menarik perhatian. Yang satu gemuk, tinggi besar. Yang satunya jangkung ceking mirip tongkat. Cing-cing segera ingat kedua orang itu. Ia menyambuti yang gemuk sembari berteriak girang, padahal saat itu ia sedang mengobrol dengan Lihai dan Wufi. Ha, si gemuk dan si ceking jalan bebareng. Tak salah lagi, mestilah lemtai siang tiaw. Kedua orang itu merasa heran. Nama mereka tidak terlalu dikenal, bagaimana darah ini dapat mengenali. Si gemuk mengawasi baik-baik. Mendadak wajahnya berseri. Ie-ie panggilnya. Tak menyangka bakal ketemu lagi. Hampir aku tak mengenali. Sudah besar dan cantik sekarang, ia hektiau si gemuk mengenali juga. Ia. Lantas mengawasi dua pemuda di belakang cing-cing. Yang satu nampak pucat dan kaget melihatnya. Yang lain nyengir melihat lagaknya dan panggilannya kepada cing-cing yang dianggapi ie. Ha, ada dua pemuda ganteng. Aku tak dapat menerka. Yang mana ie tiomu ia menanyakan paman angkatnya yang tak lain adalah siau kuwi. Cing-cing menghela nafas sebelum menjawab orang. Aku sendiri sudah hampir dua tahun tak ketemu ie tiomu itu. Muka gadis itu mendadak suram. Ia sedang cari ilmu. Hei, hektiau, kalau waktu dua tahun lagi aku tak jumpa ie tiomu, maukah kau temani aku mencarinya muka cing-cing terang lagi? Boleh, boleh, sambut hektiau, lalu berbisik. Tapi dua pemuda ini jangan diajak. Nanti ie tiomu ngambek. Cing-cing nyengir. Ia menyilakan dua orang itu masuk. Sekilas ia lihat tatapan benci dari kim tiomu, suheng hektiau. Barangkali si tongkat berjalan itu masih mendendam peristiwa tempo dulu. Berikutnya yang datang adalah Wukong dari Goat Kiong. Cing-cing menyambutinya lagi. Wutoako, datang juga. Eh, kau sendirian. Mana ayahmu? Tia tak dapat ikut. Semenjak peristiwa tempo hari ia terus-terusan tak enak badan. Apakah obat dari Kongkong tak manjur tanya cing-cing heran? Kata Yuktoahu, luka tia-tia suasembuh. Tak enak badan barangkali disebabkan pikiran berat. Tapi Toahu sudah mengasih obat. Tak berapa lama lagi tia-tia pasti sembuh. Selesai mengata begitu, cing-cing melihat seorang lain jalan sendirian. Ia. Lekas menyapa sambil menyoja. Wu Yei Sian Li, apa kabar katanya menyapa wanita tua yang baru datang? Baik, baik, wanita itu balas menyoja. Biarpun sudah tua dan keriput kulitnya namun rambut nenek itu tetap hitam. Sementara suaminya, Wu Yei Pek Sian berambut putih sampai kepada alisnya. Tapi kali ini si dewa putih tak anpak. Mereka. Tentu saja heran dan menanyakan. Hah, kakek tua itu sedang membasmi gerombolan di selatan. Kalau urusan tak banyak makan waktu, ia akan menyusul kemari. Cing-cing menyilakan tamu. Wu Kong sebenarnya masih kepingin menemani gadis itu di luar, tapi ia mesti menemui Li Tsun Yan dulu yang menjadi tuan rumah sebenarnya. Yang paling terakhir datang adalah Liu Iming dan Yu Lo. Dengan girang. Cing-cing menyambuti. Wah, suhu dan murid-murid utama peksan bukan ada di sini. Perguruan siapa yang menjaga? Tanya Wu Fe I. Adik seperguruan kita kan banyak, buat apa berkhawatir Cing-cing yang menyaut. Lantas ia ajak suhunya menemui keluarganya. Selagi orang-orang tua berbincang, Cing-cing mencari kawan-kawannya, terutama Acu yang sehari ini belum dia lihat. Gadis itu malu ketemu orang. Ia pasti. Sedang menyulam di kamarnya. Tapi Cing-cing tak menemukan Acu di kamar. Begitu juga teman-temannya, tak ada yang melihat darah tersebut. Jangan-jangan diculik orang Wu Fe I menakuti. Ngaco belo. Siapa berani culik orang tengah hari bolong begini Cing-cing menghardik. Ia mencari lagi dan ternyata Acu ada di dapur. Ngapain di sini belajar masak? Jawab Acu. Ah, Toan Kounio merendah saja, kata seorang pelayan. Jangan percaya, Siao Sio Chia. Justeru dari tadi kami yang banyak belajar padanya. Oh, kau senang masak juga, ya? Coba lihat apa sudah kau buat. Cing-cing menghampiri kuali dan mencicip isinya. Enak, enak, ia memuji. Acu, boleh juga kau bantu-bantu di dapur. Daripada kau mengeram di kamar, bagusan masak saja. Acu tersenyum membenarkan. Sudah dua hari Acu membantu-bantu memasak. Banyak orang memuji, tapi tentu saja mereka menyangka pegawai Litsunian yang dididik hingga dapat bikin makanan enak. Hari ini Toan Kounio mesti masak lagi. Hampir semua pelayan sibuk urusan masing-masing. Urusan makanan diserahkan pada Toan Kounio. Seorang pelayan masuk dan memberikan bungkusan padanya. Apa ini tanya Acu heran? Orang yang tadi memberikan padaku bilang ini adalah untuk menyedapkan masakan, Toan Kounio tersenyum. Tak usah pakai obat juga masakannya sudah sedap. Buat apa ditambahi lagi? Akan tetapi begitu si pelayan pergi, Toan Kounio ada berpikir lain. Apa salahnya kalau makanannya ditambahi sedikit bumbu itu? Kalau memang jadinya lebih enak lagi. Tapi kalau orang lain tahu, pasti dia disangka memakainya juga kemarin-kemarin. Tapi kalau cuma sedikit saja, siapa yang tahu? Memikir demikian, Acu membuka bungkus dan mengambil sedikit untuk dimasukkan dalam kuali berisi makanan. Ia melakukan dengan buru-buru seolah takut ketahuan. Pada ketika itu Tio Lanfung lewat. Tak sengaja ia melihat gelagat Toan Kounio yang bikin heran. Ia masuk ke dapur waktu Acu sedang memberi sedikit serbuk bumbu. Apa sedang kau lakukan di sini? Tanya Lanfung. Toan Kounio kaget. Tangannya langsung gemetar. Tak sengaja semua isi bungkusan dituhangnya dalam kuali. Aku, aku, tidak sedang apa-apa. Katanya gugup seperti baru keperguk berbuat jahat. Bohong. Apa itu di tanganmu? Ini, bungkus bubuk penyedap makanan. Eh, apakah kau sudah jadi tukang masak di sini Tio Lanfung cekikikan? Kelewatan si Cing-Cing. Kawan sendiri dijadikan tukang masak. Kau juga, kenapa mau? Toan Kounio tidak menjawab, cuma bersenyum saja. Hah, tunggu sampai ku katakan pada Haiko, Cing-Cing pasti dia melinya habis. Eh, jangan Toan Kounio melarang. Aku senang memasak. Lagi pula andai kata ia tahu pun, paling ia akan tertawa saja. Huh, semau mulah Tio Lanfung pergi ke ruang besar. Hampir semua pendekar sudah berkumpul di sana. Selesai bersantap nanti, mereka akan mulai rapat besar, mendamaikan Kero menghadapi Kim Gin-Syang Cho Ape. Rapat dimulai. Semua tamu duduk dengan sikap agak tegang. Li Xiong yang membuka pembicaraan. Sudah kita ketahui, beberapa tahun ini Kim Gin-Syang Cho Ape berlaku kejibai kepada rakyat biasa maupun pada sesama golongan Kang O, terutama golongan putih. Bulan-bulan belakangan mereka malah berani kirim surat ancaman supaya tunduk pada mereka. Kalau tidak, seluruh partai beserta keluarga akan dibunuh habis. Beberapa partai telah mendapat kebenarannya, seperti misalnya beberapa partai di selatan. Tindakan Kim Gin-Syang Cho Ape sudah kelewatan. Hari ini kita akan satukan semua usulan dari Cui untuk menghancurkan partai iblis tersebut. Benar, sudah waktunya kita basmi iblis-iblis Jahanam itu Hong Toh Yot Shao ikut mengisiki. Beberapa orang turut menyambuti dengan bersemangat. Tapi bagaimana caranya? Partai tersebut sangat kuat seorang dari si Sanpe bertanya. Betul, bahkan beberapa partai besar sudah mereka kuasai. Hei, biarpun sudah kuasai beberapa partai besar, tapi mana bisa dibandingkan dengan kita semua dijadikan satu kata Hong Toh Yot Shao? Lagi-lagi ia disambuti. Ya, apabila kita berpadu saling bantu, apa yang bisa dilakukan mereka itu Yosi Sutai ikut bersemangat. Aku tak yakin, Gumam Ketua si Sanpe pelan. Akan tetapi tidak cukup pelan. Untuk tidak didengar oleh cincin, gadis itu menjebi melecehkan. Ong Giam Pang Chu, sedari tadi kau paling tidak bersemangat. Apa nama Kim Gin Siang Cho Ape telah membuatmu jari? Hah, jangan bilang kau juga tunduk pada partai iblis itu Hong Toh Yot Shao menuding. Muka ketua si Sanpe itu menjadi pucat pasi. Ia lekas menggoyangkan tangan menyangkal. Tidak, tentu saja tidak. Cuma minggu lalu kami terima ancaman itu juga. Bukankah seorang diri yang sudah diancam, kata Wukong. Kau tahu, kami juga sudah terima surat itu, akan tetapi aku dan ayahku telah berketetapan, tidak. Sekali-kali kami tunduk pada iblis-iblis si Chong itu. Saudara Wukong, sungguh besarnya Limu berani berkata demikian terdengar suara berwibawa dari luar. Dua bayangan putih melayang masuk di susul dua belas bayangan hitam yang menggunakan seragam sama sengan gambar sepasang ular di dada. Begitu tamu-tamu tak diundang itu masuk, seketika di dalam ruangan menjadi sunyi. Wajah-wajah tegang memandang mereka yang baru datang. Sebagian lagi parasnya pucat ketakutan. Sungguh tak tahu sopan santun, datang tak diundang, berani masuk pula tanpa dipersilakan. Mendengar suara jernih gadis itu, para pendekar segera tersadar pula. Kini mereka melihat ke arah tamu dengan muka marah. Chang Ho yang melihat siapa yang berdiri di depan, di samping tuan rumah, kaget luar biasa. Ia tahu gadis ini bernama Li Mei Ching dan dia adalah murid Pek San Buk An. Tapi sekali-kali ia tak menduga darah ini adalah putri Li Chun Yen, ketua Pek Eng Pei. Akan tetapi, sebagai seorang pemuda yang terdidik baik, ia dapat segera tenteramkan hati. Li Kou Niyo, berjumpa lagi kita. Apa kabarmu? Seriwis. Aku mau ada kabar apa, tak ada urusan denganmu. Kata-kata cing-cing membuat merah paras Chang Ho. Sebenarnya saat itu perkataan cing-cing jauh dari sopan, namun para tamu kepalang benci pada Chang Ho dan pengikutnya. Dalam hati mereka malahan ingin juga berlaku sama pada orang-orang Kim Gin Siang Cho Ape itu. Tak disambuti dengan baik, kami pun tak mau berlama-lama, kata Chang Lun. Kedatangan kami kemari cuma ingin sampaikan undangan. Kebetulan semua partai ada di sini, tak usah kami repot mengantar satu-satu, ia bertepuk tiga kali. Seorang pengikutnya maju ke depan sembari membawa sebuah kotak. Ini undangan dari kami dalam masa sijit ibu ke bulan depan. Barang siapa tak ingin keluarga atau partainya musnah, jangan coba-coba tak datang. Semua tamu kaget. Undangan? Apa bedanya dengan surat anjaman? Memang kelihatannya lebih halus dan lebih sopan, tapi pada dasarnya toh sama saja. Tak usah repot, tak satu dari kami akan datang ke perayaan itu sahutio si sutai. Terserah, aku cuma menyampaikan saja. Oh, ya, Wukong Chu, Goat Kiong akan mendapat pengampunan kalau kau mau datang bulan depan. Tak sudi Wukong membuang muka. Buat apa aku datang ke perayaan orang rendah macam ibumu? Jangan kau bicara sembarangan mengenai ibuku Chang Ho menjadi marah. Aku boleh bicara semau ku, siapa dapat melarang tantang Wukong. Aku melarangmu tahu-tahu Chang Ho sudah ada di depan pemuda siwu itu dan menampar mulutnya sampai berdarah. Wukong tak menduga bakal diserang sebegitu cepat. Ia tak sempat lagi menangkis, apalagi menghindar. Mulutnya kena dihantam orang, bibirnya pecah. Masih untung giginya tidak copot, tapi tak urung Wukong merasa pening kepalanya. Kurang ajar Ho Toyot Shao mengebrak meja. Iblis, berani kau mengacau di rumah orang-orang beringas itu memutar golok. Seorang pengikut Chang Ho maju ke depan memasang kuda-kuda siap melindungi tuannya, tapi Chang Ho mengangkat sebelah tangannya melarang. Tak perlu, hari mau ini sudah hompong, tak usah dilawan pun sudah roboh sendiri. Baru saja si pemuda berkata demikian, Ho Toyot Shao memuntahkan darah. Ia terhuyung dan jatuh duduk di kursi sendiri. Jahanam. Ilmu siluman apa yang kau pakai berteriak? Thank you, you, utusan Tian Kiam Pei. Tidak ada siluman-silumanan. Hanya saja kami sudah campurkan Chang Cho atau pada makanan kamu sekalian. Kamu tak boleh pakai tenaga kalau tak mau luka dalam. Dan kalau dalam semalam tidak minum pemunahnya, besok tengah hari kamu bakal lumpuh semuanya. Setiap orang di sana kaget. Mereka tak menduga bakal diracuni sehingga kurang waspada. Tapi terlebih Lichun yang merasa malu bukan main telah kecolongan hingga tamunya kena racun semua. Bukan racun semelarangan pula. Tapi Cincin tampak tak peduli. Ia sedang mengawasi pengikut Changhou yang tadi hendak lindungi majikannya. Orang itu masih muda, paling banter 20 tahun umurnya. Mukanya bulat, matanya sipit, tapi tak kelihatan gemuk karena badannya jangkung dan nampak kuat kokoh. Namun yang terlebih menarik perhatian. Cincin adalah tangannya sebelah kanan yang terbungkus sarung warna keperakan. Ia masih mengawasi beberapa lama. Kemudian setelah yakin, ia beringsut ke arah Yuklo yang berdiri tak jauh darinya. SSST, Sam Suheng bisiknya memanggil. Apa sahut Yuklo berbisik pula? Kau kihatlah pengikut Changhou yang berdiri paling depan itu. Katakan, kau ingat siapa? Yuklo mengawasi sambil memikir, tapi ia tak mengerti apa yang dimaksud Cincin. Aku tak tahu, sahutnya. Kenapa aku mesti ingat? Aduh, Sam Suheng, aku tak tahu kau berlagak lupa atau kau memang sudah pikun. Lihat sarung tangannya. Itu sarung tangan yang ku beri kepada Fukto aku. Dia kakak angkat kita. Tak mungkin sanggah Yuklo. Fukto aku takkan sudi ikut partai rendah seperti Kim Gin Siang Coap Hei. Tapi sarung tangannya. Sarung tangan begitu bukan cuma Fukto aku yang punya. Satung tangannya itu aku yang bikin, mana mungkin aku salah mengenali Yuklo menggeleng-geleng lagi. Ia tak percaya sedikit pun. Dalam hatinya ia selalu berkeyakinan bahwa Xiao Fu kakak angkatnya hidup di suatu tempat terpencil seperti kampung mereka dulu. Barangkali jadi tukang besi datau petani. Tapi tidak sebagai pengikut gelongan hitam. Kau tak yakin? Baik, akan ku tanyakan sendiri padanya Cincin berkata. Pada masa itu Chang Ho sedang membagikan undangan dengan Keira. Melempar-lemparkan kertas bertulisan itu kepada mereka yang diundang. Pelemparan kertas disertai tenaga itu luar biasa hasilnya. Kertas tipis yang cuma. Sehelai-helai itu menancap kalau bukan di sandaran kursi orang, pasti tak jauh. Dari tempatnya, semisal di tiang atau menancap di lantai. Cinc-cing yang melihat malah mengomel. Orang si Chang, jangan merusak rumah orang. Chang Ho mendengar teguran si gadis merasa hatinya seperti disiram air dingin. Ia batal pamer kekuatan lagi. Undangan-undangan itu kini dilempar ke pangkuan atau dibikin terpegang di tangan orang yang dituju. Sesudah semua undangan terbagi, ia melihat seisi ruangan sembelari tersenyum. Kamu boleh merasa syukur. Hari ini aku tak minat membunuh orang. Membuat hilang kepandayan kamu orang juga rasanya tak ada guna. Baiklah ku beri kesempatan. Sekali lagi, Chang Ho menegeling pada adiknya. Sekalian supaya kamu ingat budi orang. Chang Lun segera mengerti isyarat. Ia mengeluarkan sebuah giyok peng. Dalam botol ini ada berisi yawan pemunah. Isinya cukup buat kamu orang semua. Baik ku berikan padamu. Ong Giam yang duduk paling dekat padanya berdiri hendak menyambuti. Nanti dulu. Tak sembarang orang boleh mengambilnya dari tanganku. Biar ku berikan pada nona rumah, Lan Kou Niu. Lan Xiu Yian terkejut. Berani-beraninya Chang Lun menginginkan dia ambil pemunah itu. Bagaimana kalau orang lain tahu hubungan antara mereka? Gadis itu melihat pada Lichun Yan meminta persetujuan. Ketika pamannya mengangguk, baru ia berani bertindak. Di belakangnya, Ching Ching menyipitkan mata. Ia tak suka Piao Chienya berkawan dengan Chang Lun yang dianggapnya orang licik tak dapat dipercaya. Sejak pertama melihat di Goat Kiong ia sudah mendapat kesan demikian. Undangan sudah disampaikan, pemunah sudah diberikan. Kiranya kamu sudah tak punya urusan lagi. Cui, aku permisi, Chang Hou menjurah diikuti adiknya. Mereka sudah mau pergi dari tempat itu kalau saja tak ada seorang berteriak, tunggu. Chang Hou menghadapi orang itu yang tak lain adalah Ching Ching. Gadis itu berisi menghampiri. Hati Chang Hou memukul. Mau apa gadis ini? Memaki atau malah berterima kasih? Tapi pemuda ini keceleh. Ching Ching melewatinya terus menghampiri seorang pengikutnya. Kau? Siapa namamu? Tanya Ching Ching. Ditanya secara mendadak, tentu saja si pengikut itu jadi kelebahkan. Aku tanyanya. Apakah aku menunjuk orang lain? Ching Ching balik menanya. Aku, namaku, namaku Gin Chiang. Aku tidak tanya julukanmu. Aku tanya namamu Euh, namaku A Chiang. Dusta bentak Ching Ching. Aku saja, namamu Ciaufuk, bukan yang terakhir disebutnya pelan sekali. Seketika muka orang itu menjadi pucat. Ia melongo melihat Ching Ching macam melihat setan. Kau, siapa kau? Tahu dari mana tanda tanya bisiknya. Dari sini Ching Ching nyengir sembari menggenggam tangan orang itu yang dibungkus sarung perak. Haa, rupanya kau lupa aku, ya. Tega benar ia malahan bercanda. Coba diingat-ingat. Orang yang dihadapannya itu mengawasi, tapi lalu menggeleng-geleng. Aku belum pernah ketemu kau. Baiklah, kau boleh berkata belum pernah ketemu aku. Tapi aku yakin aku pernah temui sobatku Ching Ching mencabut sepasang belati di kakinya dan memegang. Dengan sikap mengancam. Ini, kau. Ching Moai, ini benar-benar kau Ciaufuk mengenali belati buatannya yang telah ia berikan pada Gia Moainya dulu. Haa, fuk to aku, pada akhirnya kau kenaliku juga. Ching Moai. Eh, kata yang to aku, kau diculik orang, kenapa mendadak ada di sini? Ceritanya panjang. To aku, aku mau kau ketemu seseorang, siapa? Ching Ching membawa Ciaufuk ke hadapan Yuk Lo. Coba, kau kenali dia, tidak? Dia adalah... Lo te-e Ciaufuk menyebut duluan. Yuk Lo mengawasi dua orang di hadapannya yang memperlihatkan muka gembira. Ia juga menangkap pandang mati orang-orang yang menatap dengan curiga, heran, dan ingin tahu. Tentu saja, bagaimana mungkin dua orang pendekar golongan putih dapat bersaudara dengan pengikut golongan hitam? Yuk Lo juga mendengar suara berbisik-bisik membicarakan mereka. Jieko Ching Ching menegur. Yuk Lo memalingkan muka. Aku tak punya abang angkat. Sepertinya ia berkata, Jieko, kau tanda seru. Ching Ching hampir tak dapat berkata-kata saking kecewa. Di sebelah sana Lichun yang mengerutkan alis. Baru beberapa hari lalu Ching Ching menceritakan semua pengalamannya. Diceritakannya juga ia ada. Mempunyai dua orang abang angkat. Yang seorang adalah Yuk Lo dan yang lain adalah Ciaufuk. Tapi ia tak menduga kalau Ciaufuk ada kawannya golongan sesat. Lichun yang tak suka anaknya berkawan golongan jahat. Dan melihat gelagat Ching Ching seperti mau marah, ketua Pek Eng Pei ini segera ambil tindakan. Ching Ching, kemari. Chang Hou juga tak mau orang kepercayaannya dipermalukan. Ia cepat memanggil pula. Aciang, kita pergi. Ciaufuk terlalu kecewa, di samping pula tak berani melawan kepada menjikannya. Sembari menunduk ia melangkah pergi. Teriakan Ching Ching yang memanggil sepertinya tak didengar sama sekali. Seperginya orang-orang Kim Gin Siang Cho Apei, Lan Siu Ye In dibantu beberapa orang membagikan Yowan pemberian Chang Siaheng Tei. Hu Ye In Hang memastikan pil-pil itu adalah asli, maka tanpa pikir dua kali, mereka segera menelannya, kecuali Ching Ching yang masih memandang keluar. Miao Chang Tian memberi sebutir Yowan padanya, tapi Ching Ching cuma memandangi saja Yowan itu seperti tak tahu harus diapakan. Ayo dimakan desak Wufi pada sumuainya. Ching Ching masih bengong. Wufi jadi tak sabaran. Direbutnya pemunah itu, dibukanya mulut Ching Ching secara paksa, lagi ia jejalkan obat ke dalamnya. Diperlakukan secara demikian, Ching Ching jadi tersadar. Ia mengomeli Wufi, kemudian lari ke dalam mencari Yuk Lo. Setelah ketemu ia langsung membentak. Sam Su Heng, teganya kau. Ching Ching Li Chun Yan memotong perkataan anak gadisnya. Kau tak ada urusan lagi, pergilah istirahat. Li Chun Yan berkata dengan halus, tapi nadanya seperti perintah yang tak boleh dibantah. Ching Ching tahu itu. Ia tak banyak bicara, hanya membanting kaki dengan amat jengkel dan pergi. Hu Ye In Hang sobatnya menyusul. Ia tahu Ching Ching sedang kecewa. Sebagai kawan, paling tidak ia harus menghibur atau menemani saja. Ching Ching tidak pergi beristirahat seperti yang disuruhkan ayahnya. Ia malah pergi ke belakang tempat murid-murid ayahnya biasa berlatih. Gadis itu berdiri menyandar pada sebuah tiang rumah. Mukanya sangar. Ye In Hang jadi bimbang mau mendekat. Ching Ching ia memanggil takut-takut. HMM. Kau marah, ya? Karena persoalan tadi itu. Semestinya kau mengertikan keadaan Su Hengmu. Ia tak mau dianggap saudara oleh orang jahat. Siaw Hong, kau yang tidak mengerti. Seberapapun jahatnya Tsyafuk, kita sudah terlanjur angkat saudara. Semestinya Jieko tanya dulu sebabnya Toh Ako ikut perkumpulan itu. Kalau ia tak suka, semestinya ia ajak Toh Ako kembali ke jalan lurus, bukannya malah tak mengakui, cing-cing menghela nafas. Kasihan. Toh Ako. Aku yakin, ia sebenarnya bukan orang jahat. Siaw Hong, kau tahu rasanya ditolak orang? Sakit sekali. Aku pernah merasakannya sewaktu dia tak akui aku menjadi anak. Kiranya Toh Ako sekarang merasakan hal serupa. Siaw Hong, kau tentunya sudah letih. Sana pergi tidur. Kau sendiri? Aku mau di sini dulu. Kalau begitu, aku akan menemanimu, kau bandel. Kau yang mengajariku bandel. Baiklah, baiklah. Aku juga akan tidur. Mari ajak cing-cing. Tapi di kamarnya gadis itu malahan tak dapat memejamkan mata. Ia masih dengar orang-orang lewat di depan kamarnya mengatakan besok hari pertemuan para. Eng Hyong baru akan diteruskan. Ia dengar satu-satu dari mereka pergi ke kamarnya masing-masing. Bahkan sampai tengah malam, saat semua sudah sunyi, ia masih gulak-gulik saja di pembaringan. Di kamar Wang Li Hai, ternyata pemuda itu juga tak dapat lelap. Dari pembicaraan cing-cing dengan Hek Tiao dua hari lalu, ia tahu bahwa cing-cing masih mengingat dia sebagai Xiao Kuoi. Ia merasa senang gadis itu belum melupakan dia, tapi juga sedih karena belum boleh mengaku diri sebagai Xiao Kuoi. Semenjak itu ia sering membuntuti cing-cing kemanapun pergi. Akan tetapi darah itu malah marah-marah. Dan seperti sengaja, cing-cing malah lebih banyak main dengan Wukong dan Xiao Kuoi. Wang Li Hai berasa tak suka. Entah apa namanya perasaan itu. Cemburukah? Atau hanya sekedar iri? Atau penasaran? Sebab acu, Yei En Hong, dan Lan Fung selalu berusaha menarik perhatiannya, berusaha berlaku manis padanya sementara cing-cing malah tak peduli, memperlakukannya sama seperti pada yang lain, kadang bercanda, membentak, tak jarang menjauhi secara mendadak. Setelah gulak-gulik beberapa lamanya, cing-cing akhirnya bangkit dari pembaringan. Ia akan berjalan-jalan sejenak. Barangkali dengan begitu ia akan mengantuk. Cing-cing membawa pedangnya dan pergi ke kebun belakang. Ia berlatih sebentar di sana sampai sesorang menegurnya. Sudah malam begini, kau belum pergi tidur? Cing-cing menoleh cepat. Ia mendengus kesal. Hai kau, kau ini tak bosan-bosannya. Tak siang, tak malam, terus-terusan aku buntutui aku. Siapa bilang aku mengekormu? Aku cuma tak bisa tidur saja. Kupikir jalan-jalan akan membuatku mengantuk, tak taunya malah ketemu kau. Tambah tak dapat tidur aku. Ah, tanggung kalau jalan-jalan cuma sampai di sini. Aku mau ke hutan kecil lah. Cing-cing berjalan menuju tempat yang disebutnya. Li Hai hendak ikut, tapi... Kuatir dibentak. Hai ke, kau sudah bosan mengekorku tanya Cing-cing. Li Hai nyengir. Bilang saja kau minta ditemani. Cing-cing tak menjawab, terus saja berjalan duluan. Dalam hatinya ia mengakui, memang segan pergi sendiri. Keduanya memasuki hutan kecil tak jauh dari rumah Cing-cing. Namanya hutan, tapi tidak serupa hutan. Lebih cocok di belang taman besar, sebab pohon-pohonnya berjajar rapi, diselang-seling semak kerimbun yang juga rapi. Dulu aku dan Piau Cieku sering main petak di sini, kata Cing-cing. Atau, kadang-kadang kami sembunyikan barang dan balap mencari. Kau tahu, semua pohon dan semak di sini mirip semua. Kalau lupa tempat menyembunyikan, telah kalahkah sering lupa tempatmu sembunyikan barang? Pernah, tapi jarang. Kalau lupa, biasanya aku naik ke pohon. Kalau ada yang bukan hijau warnanya, pastilah di situ tempatnya. Tapi kalau main petak, ada satu tempat yang paling ku suka. Biarpun aku main dengan murid-murid ayahku yang sudah besar, tak seorang pernah ketemuiku di tempat itu. Dimanakah lihai ketarik? Agak ke depan sana setelah sampai, Cing-cing menunjuk. Di sini apakah tidak keliru? Ini sama saja dengan yang lain tadi kita lewati, lihat saja Cing-cing menyebak semak di situ. Di tengahnya ternyata tak ditumbuhi dauh, sehingga membuat ruangan di dalam semak itu. Silakan Cing-cing menyuruh Cing-cing mendului. Pemuda itu masuk tanpa bercuriga, tapi kakinya tak menginjak tanah. Ia terperosok. Lihai kaget bukan main. Kena Cing-cing bergerang. Ia lantas menyusul melompat ke samping lihai. Di dalam semak itu ternyata ada sebuah lubang. Tidak dalam, cuma sedikit di atas dengkul, tapi cukup lebar. Supaya kepala tidak terkena renting kecil. Semak-semak, keduanya mesti duduk sehingga kepala mereka saja yang di atas tanah di luar. Heran, dulu rasanya di sini tidak sempit, kata Cing-cing. Terang saja sempit. Kau kan tambah besar. Ada aku pula di sini, memang kau cuma bikin sempit gerutu Cing-cing. Salah siapa mengajak kemari. Kau sendiri yang, Cing-cing tak teruskan kata-kata. Ia membawa telunjuk ke bibir. SSST, ada yang datang. Lihai juga mendengar tindakan orang yang rupanya memiliki ginkeng cukup baik. Kentara dari caranya berlari yang cuma menimbulkan sedikit suara dan tidak kedengaran sedari tadi. Sekarang ini ia paling berada sekitar tiga tombak dari mereka. Suara itu disusul dua suara lain yang serupa, tetapi masih lebih rendah tingkatannya. Yang ini suaranya terlebih jelas pula. Tindakan-tindakan itu makin mendekat dan kemudian berhenti cuma sedepa jauhnya dari tempat Cing-cing dan Lihai sembunyi. Mengetahui orang pandai telah tiba, keduanya tak berani memunculkan diri. Lagi mereka tak dapat melihat siapa yang datang selain kaki-kakinya. Hormat kepada Nio, kedengaran suara dua orang yang datang bebareng serentak bicara. Sekali menangkap suara orang, Cing-cing dan Lihai segera mengenali Chang Heng Pei. HMM, cuma itu yang disahuti ibu mereka. Diam-diam di persembunyiannya Lihai dan kawan kadisnya ada merasa keder. Kalau yang dipanggil Nio itu adalah Kim Koai Choa, si wanita iblis ular emas, andai kata. Ketahuan ada dua orang sembunyi, tentunya tak berakal dilepaskan pula. Nio, apakah baik bertanya Chang Loon kalau tidak baik, dapatkah aku berdiri di sini? Kedengaran suara tak jelas dari Kim Koai Choa. Tak usah melihat, baik Cing-cing maupun Lihai sudah tahu Kim Koai Choa pastilah mengenakan kedo. Tapi kenapa? Apakah takut dikenali orang? Namanya sudah rusak, ia adalah golongan susat, kenapa mesti ditutupi? Ataukah mukanya jelek, seperti aku yang bercadar terus? Nio, anak berdua sudah melakukan tugas. Adakah Nio merasa tidak puas Chang Ho segera mengertikan sikap kasar ibunya? Ya, kalian datang terlalu cepat tadi. Kami belum sempat bicara apa-apa. Besok baru akan ada pertemuan lagi. Saat itu kamu sudah tak punya sempat mengganggu, maafkan kami tak becus melakukan tugas. Bukan itu saja. Kalian terlalu lembek tadi. Mestinya kau hajar habis pemuda siwu itu. Sekarang, cacat mukanya pun tak kau buat. Lagi kau, Alun. Bakal apakah suruh-suruh Lansiu Yien menerima obat? Mestinya kau biarkan Ong Pangko yang menerima. Ia akan berterima kasih dan gampang dihasut oleh kita. Chang Lun tak berkata-kata. Kau juga, Ahau. Tak satu kata pun kau tujukan kepada tuan rumah. Padahal Lipangko bukan orang yang gampang takut sama racun. Dia harus ditekan supaya memikirkan keselamatan anak bininya, baru bersedia bergabung dengan kita. Dan anaknya yang lancang mulut mestinya kau beri pelajaran sedikit. Hitung-hitung menebus kekalahanmu tempoh hari. Nio tak mengerti. Gadis tingkatan rendah macamnya kenapa tak bisa kau bikin roboh sekali gemrak? Malah pula kau terluka. Bikin malu. Cing-cing yang menguping, panas hati dimaki-maki demikian. Kalau menuruti adatnya, ia pasti sudah melompat keluar, balas mencaci. Akan tetapi, lihai menggenggah merata-rata tangannya, melarang bergerak. Biarpun mendongkol, terpaksa gadis itu berdiam diri. Nio tidak tahu. Toako ketarik pada gadis sili itu, Chang Lun meledek. Kalau tadinya cing-cing mendongkol, mendadak kini ia merasa malu. Mukanya merah sampai ke kuping. Untung lihai tak sempat melihat karena gelap, pula tak berani bergerak, takut kepergok orang. Gadis itu tak tahu. Mendengar perkataan. Chang Lun, wang lihai merasakan jantungnya memukul terlalu cepat hingga kini pucat mukanya. Cerwet cacit Chang Hou, seperti aku tak tahu kalau kau dan Lan Xiu Yei En. Pemuda itu tak dapat melanjutkan perkataan. Tak perlu, karena ibu mereka mengerti apa sudah kejadian. Ahou, maksudmu kasuka pada limai icing sunyi sesaat. Kim Ko Ai Choa melanjutkan, tidak jelek. Ia gadis yang cerdik luar biasa, pemberani pula. Kalau kau dapat mempengaruhi dia menjadi anggota keluarga, akan baik bagimu. Kau akan menjadi je-je-je, seperti yang kau cita-citakan. Ya, ya. Sekali melihat, aku tahu. Dia ada punya bakat pula. Nanti dapat kuambil menjadi murid. Ia akan jauh lebih bagus daripada Pak A.A., adikku seperguruan yang susah diajari. Cing-cing menjebi. Tidak kesudian ia mengangkat guru pada Kim Ko Ai Choa. Tak sudi. Tapi kau harus ingat, Ahou. Demi mencapai cita-citamu, apabila gadis itu dan keluargana menolak bekerja sama, jangan sungkan lagi. Singkirkan semua. Hampir pagi sekarang. Nio harus segera balik. Kalian pergilah. Besok boleh kita ketemu lagi di sini. Nio, sebelum berpisah, aku ingin menanyakan, kemanakah perginya Atia? Aku. Tak ada melihatnya dalam pertemuan tadi. Ayahmu masih ada urusan yang belum selesai, tapi ia dalam keadaan baik. Kalian tak perlu berkhawatir. Pergilah. Nio, jaga diri kedua pemuda si Chang itu pergi. Setelah tak kelihatan anaknya, Kim Ko Ai Choa turut pergi pula. Enteng sekali tindakannya. Dalam masa sebentar kedengaran tindakannya sejauh 300 tombak di muka. Arahnya kembali ke Pekengpei. Begitu keadaan sunyi, Ching Ching dan Li Hai keluar dari tempat mereka sembunyi. Hebat, bahkan Kim Ko Ai Choa mau ambil mantu kepadamu, ejek Wang Li Hai sinis. Ching Ching berlagak tidak mendengar. Ia taruh jari di muka dan berpikir-pikir. Kim Ko Ai Choa itu salah satu dari para Eng Hyong. Begitu pula Ginko Ai Choa. Mereka mendengar semua apa yang diomongkan dan tahu juga apa bakal dilakukan. Pantaslah dari dulu Kim Gin Siang Choa pang susah dibasmi. Dan pula tak ada yang pernah tahu muka sepasang siluman itu eniatanya mereka menyaruh seorang. Eng Hyong, siapa bakal mengira? Huh, aku kepingin tahu siapa mereka, sekarang juga kita sudah tahu. Kita tahu Ching Ching bertanya. Kau katakan, siapa suami istri yang selalu bersama tapi kali ini memencar Wu Yei Sian Sian? Wang Li Hai mengangguk. Tapinya, mereka sudah tua. Delapan puluh tahun kira-kira, sedangkan anak mereka baru dua puluhan tahun? Apakah mereka baru punya anak waktu umur enam puluh? Kau mana tahu kalau mereka cuma anak angkat? Begini saja. Kita dianggiam cari bukti bahwa Wu Yei Sian Li adalah juga Kim Ko Aik Choa. Baru boleh kita beritakan kepada yang lain. Terserah kepadamu, kata Ching Ching.